Intro Halo, selamat datang kembali di DRIAMS DECOY89 Apa kabar semuanya? Nih, kita nih suka banget penghobi ko yang baru khususnya Suka nafsu Pengen gedein ikan koinya, pengen bagusin warnanya Padahal kolam lu baru, ikan lu juga baru Baru berkurang kecil atau ukuran sedang Belum besar nih Semangat, tapi malah kok ikannya jadi sering sakit Jadi teman-teman bolak-balik ngobatin ikan sakit Yang paling parah, ikan gua bolak-balik matian Ikan koi itu ikan yang bawel untuk dirawat Sebenernya enggak Tapi memang kita butuh disiplin dan juga konsistensi Dalam merawatnya Nah, sesuai judulnya nih Gua mau berbagi pengalaman gua aja Dan berbagi tips buat teman-teman Gimana sih caranya biar ikan koi kita Enggak gampang dan enggak sering sakit Apalagi Sering mati Yang sering terjadi Yang bikin ikan koi itu sering sakit Dan akibatnya mati Yang pertama adalah Kita itu Memberikan pakannya Overfeeding Atau jumlahnya terlalu banyak Jumlah itu bukan berarti ketika volume scoopnya Teman-teman Misalnya teman-teman Setiap ngasih makan segenggam tangan Atau satu scoop Itu enggak masalah Atau disesuaikan jumlahnya itu Dengan jumlah ekor ikan koi yang teman-teman pelihara Maupun luas kolamnya Yang jadi masalah adalah Kadang-kadang kita yang baru-baru punya ikan koi Atau baru-baru punya kolam ikan koi Overfeeding itu gini Jumlahnya udah bener nih Jumlah volume pakannya Tapi Intensitasnya Ada yang 8 kali sehari 10 kali sehari Eh Sedangkan filter chamber Ataupun sistem filter si teman-teman Kurang maksimal Atau yang kedua Chambernya udah bagus Udah gede Pompanya keren Maksimal filtrasinya Sistem chamber Atau sistem filtrasinya Tapi Yaitu dia Jumlah intensitas pemberian pakannya Kebanyakan Jadi tips buat teman-teman Biasain kalau kolam balik Baru Kasih makan ikan koi Atau kolam teman-teman 2 kali sehari 3 kali sehari Atau 4 kali sehari Jangan lebih deh Yang tapi gue mau lebih Jangan dulu Teman-teman trial dulu deh 3 bulan nikmatin Kasih makan ikan koi 4 kali sehari Itu gue jamin Air sih Tetep bening Lalu Ikan koi jarang sakit Parameter air juga Dan Amonianya Nggak buruk Jadi Jangan nafsu dulu Jadi kalau 3 bulan Teman-teman merasa Dengan jumlah 4 kali sehari Pemberian pakan Dengan jam yang tepat ya Misalnya pagi jam 6 Atau jam 7 Selang 2 jam Jam 9 Kasih pakan lagi Selang 2 jam lagi Atau jam Selang 3 jam Jam 12 Kasih pakan lagi Terakhir sore Jam 4 4 kali sehari aja Kalau teman-teman Ngerasa It's working Alias 3 bulan gue Cara beri pakan Seperti itu Ikan gue Sehat-sehat aja Airnya Bening-bening aja Nggak bau Nggak amis Nah Itu berarti Teman-teman Pas Kalau udah 3 bulan Teman-teman mau iseng-iseng Boleh Penghobi ikan koi itu Harus iseng-iseng Coba-coba Biar trial errornya Tahu Kalau teman-teman Ngasih 6 kali sehari 8 kali sehari Ikan koi jadi jumbo Gendut-gendut nih Tapi sering sakit Airnya amis Butek Kalian nggak jernih Itu tandanya Emang kita overfeeding Jadi Intensitas pemberian pakannya Tolong Disesuaikan Dengan volume air kolam Dengan jumlah ikan koinya Dan juga dengan Kekuatan sistem filtrasi Dari filter chamber Yang teman-teman miliki Di kolam koinya Yang kedua Yang bikin ikan koi Sering sakit Dan bisa mati Adalah kita nggak disiplin Water changing Ingat Derians Melalui kolam 89 ini Nggak bosen-bosen selalu Apa ya Ngasih tips Rajin-rajin deh Water changing Water changing itu apa Buat yang belum tahu Adalah Mengurangi air kolam Setiap hari sebenarnya 10 sampai dengan 20% Lalu Diisi air baru Tujuannya adalah Mengurangi amonia Membuang Ampas atau kotoran Yang ada di dasar kolam Koy maupun filter chamber Itu ngaruh banget Nah Kalau mau males Setidak-tidaknya Tips dari gue 2 sampai 3 hari sekali deh Boleh kalau males Atau lagi musim kemarau Mau irit-irit air Di rumah gitu ya Air tower Boleh 2 sampai 3 hari sekali 3 hari sekali Baru water changing Tapi kalau teman-teman Nanya gue Sekali lagi Gue Setiap hari Disiplin Bosen Capek Tapi ya Konsisten Biar ikan kego sehat Tapi ada tapinya Kalau musim kemarau Gue tahu diri Gue juga gak lebay Daripada gue Water changing tiap hari Tapi air gue Habis-habisan Gue buat mandi Juga susah Buat keluarga Gue bikin 2 sampai 3 hari Sekali maksimal Gue udah ganti air Alias water changing Ingat ya Water changing itu Ganti air Cuman mengurangi air Cuman maksimal 20% Kalau teman-teman Mau lebih dikit 30% boleh ya Silahkan aja Lebih bagus kok Tapi kalau 30% lebih Mubazir Yang jadi penyakit adalah Banyak dari kita nih Yang baru-baru Atau teman-teman Suka gak disiplin Ah males Ah Seminggu aja Baru gue water changing Nah itu jangan Seminggu teman-teman Gak water changing Bayangin Kolam yang dikasih makan Setiap hari Ikan koi mengeluarkan Kotoran alias fesis Kebayang gak Jadinya Air kolam kita Memang parameternya Jadi buruk Amonia tinggi banget Itu nyebabin Ikan koi Bisa Mati Sakit Dan inget Amonia yang tinggi Itu silent killer Teman-teman Alias Koynya baik-baik aja Air terlihat jernih Tapi ternyata Amonianya tinggi Tiba-tiba ikan koynya Mati aja satu Kenapa nih ya Suka misteri kan Itu bukan misteri sebenarnya Tapi amonia terlalu tinggi Membunuh bisa diam-diam Ikan koi kita Silent killer Berikutnya Yang Sering membuat ikan koi sakit Maupun mati Yang terlalu sering Di kolam koi kita adalah Sering banget Kita gonta-ganti pakan Nah Ini juga penyakit Penghobi koi baru Ada juga sih Penghobi koi lama Tapi emang iseng orangnya Jadi Saban ada pakan baru Gak gitu bagus sebenarnya Asal beli aja Dikasih Lagi bokeh Beli pakan yang murah banget Kadang pakan lele Atau pakan apa Dikasih Lalu Ada dikasih temen Brandnya gak jelas Komposisi Ingredients Pakannya gak jelas Dikasih Yang penting irit Gonta-ganti pakan ikan koi Sebenarnya boleh temen-temen Dan gak harus mahal Pakan ikan koi Tapi Jangan terlalu sering Kalau emang temen-temen lagi nyobain satu brand Cobain deh Minimal satu bulan Ya Satu bulan mau nyoba brand lain Silahkan Tapi jangan Seminggu ini pakan ini mereknya Seminggu ini pakan ini mereknya Kalau pakannya memang premium Import Atau lokal yang premium It's okay lah ya Itu pun masih ngebingungin Tapi kalau pakannya emang Standard Biasa-biasa aja Murah meriah Itu membuat ikan koi stress Bingung Karena gak semua pakan Mereka suka Dan gak semua pakan Itu berkualitas Jadi jangan gonta-ganti pakan Terlalu sering Dalam waktu yang berdekatan Yang terakhir Yang bikin ikan koi sering sakit Dan menyebabkan kematian Di kolam Adalah Sering banget nih Kita Beli ikan koi baru Atau sekedar Minta Dapat dari temen Masukin ikan koi baru Ke dalam kolam Walaupun sudah Di karantina Karena temen-temen Banyaknya ikan koi yang Masuk ke kolam Seringnya ikan koi baru Yang masuk ke kolam Itu kalau gak ikan koi yang baru Itu yang sakit Membawa penyakit Atau ikan koi yang Lama di kolam Itu jadi stress Karena ada yang melihat ikan baru Jadi Turun imunnya Jadi sakit juga Saling menularkan Akhirnya Sakit semua Atau sakit sebagian Parah Menyebabkan kematian Jadi intinya temen-temen Kalau lu mau nanya gue Kesimpulan dari konten ini Gimana caranya Membuat ikan koi kita Jarang sakit Panjang umur Ini pengalaman gue Udah deh Kalau lu mau main aman Kasih pakan ikan koi lu Dalam kolam lu Sehari Empat kali sehari Kalaupun lu Gue mau program Gendutin ya Oke At least Maksimal lu bikin Enam kali sehari Nah sesekali Misalnya di wiki Weekend lu mau kasih 8 kali Silahkan deh Tapi weekend aja Satu minggu Selebihnya 6 kali sehari deh Atau 4 kali sehari Main aman Ingat temen-temen 4 kali sehari juga Sebenernya ikan koi kita Cukup sehat Dan cukup gemuk Memang Kalau mau gemukin banget Lagi program bulky Ngebesarin ikan koi Kayak kita juga Bikin program Gedein barang kita Kita harus gendutin Barang kita Dengan makan yang banyak Boleh Naikin volumenya Jadi 6 kali sehari Tapi seminggu 2 kali aja Kalau temen-temen Terlalu semangat Terlalu napsu Ah 6-8 kali sehari deh Setiap hari Walaupun seminggu sekali Ada puasanya Ingat Kita harus ngaca lagi Dengan kekuatan Filter chamber kita Sistem filtrasinya Napsu kita Membuat ikan koi gede Akhirnya ikan koinya gede Memang Karena pakannya Intensitasnya banyak banget Tapi Air jadi kotor Dan parameternya jadi buruk Membuat Ikan koi jadi Sering sakit Ini pengalaman gue banget Dulu gue Awal-awal punya kolam ini Gue kasih pakan 10 kali sehari 8 kali itu minimal Sampai 10 kali Dan pakannya impor Jujur Ikan koi memang gede banget Sukses Tapi Kalau boleh berbagi cerita Dalam setahun Gue bisa Ada kematian ikan koi gue 2-3 ekor Lalu yang namanya Karantina ikan koi Bisa 2-3 4 kali setahun Bolak-balik sakit Terserang kutulah Terserang aeromonas lah Sisiknya busuk lah Atau lepas Macam-macam Kesimpulannya adalah Teman-teman Jangan napsu Kasih pakan ikan koinya 4 kali sehari Buat gue cukup Kalau mau maksain 6 kali sehari Dan yang paling penting Adalah Menggunakan Pakan yang berkualitas Pakan yang berkualitas Nggak harus impor doang Zaman sekarang nih Di 2024 Udah banyak banget Pakan lokal yang premium Makanya Lu harus nonton konten ini Sampai habis Karena emang ini udah mau habis Di konten berikutnya Gue akan berbagi Satu pakan lokal lagi Yang baru Yang berkualitas Dan premium Pakan ikan koi Berupa pelet Tapi digabungin dengan Maggot kering Gimana? Itu pasti dijamin Lemaknya tinggi Proteinnya tinggi Dan membuat ikan koi kita Jadi bulky Alias gemuk Pakan apakah itu? Tunggu di konten berikutnya Tunggu di konten berikutnya ya Yang gak ngerti Yang gak ngerti jadi ngerti Yang udah ngerti Yang minimal Gue cuma sekedar ngingetin Jangan lupa di subscribe channel ini Biar makin sering gue buat kontennya Dan berbagi ilmu soal Cara merawat ikan koi Dan cara ngebesarinnya Dan cara ngebuat ikan koi jadi sehat Dan lu fun punya kolam ikan koi di rumah Nggak malah bikin stres Dan Salam satu hobi Salam nisiki goi Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton dari Yans Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa Like haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax